Intro Penampilan Dirtipi Dumpa Reskrim Polri Brigjen Andirian disorot karena mengenakan pakaian yang terkesan mewah Hal itu diketahui saat dirinya tampil dalam jumpa pers soal penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J Terkait hal ini, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihak propam Polri telah menindak lanjutinya Kabar tersebut diungkapkan oleh Irjen Dedi pada selasa 6 September 2022 Menurutnya, anggota Polri mesti mencerminkan kesederhanaan dan proporsional Namun Dedi tak mengetahui secara pasti apakah dalam waktu dekat Brigjen Andirian akan diperiksa pihak propam Diketahui beberapa hari terakhir sosok Brigjen Andirian menjadi sorotan publik Bukan penjelasan mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Irjen Fendi Sambu namun soal penggunaan outfit atau pakaian yang dikenakan Banyak yang menyebut bahwa pakaian yang dikenakan Brigjen Rian bisa mencapai jutaan rupiah Sebelumnya, gaya hidup anggota Polri juga turut disinggung saat rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo pada Rabu 24 Agustus lalu Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir menilai perilaku dan gaya hidup anggota Polri yang berlebihan telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri Adis menyebutkan perilaku semacam itu dapat ditemukan di tingkatan Polda hingga Polres Belum lagi perilaku para istri Polri atau Bayangkari yang disebut juga sering memperlihatkan gaya hidup mewah Ia tak mempermasalahkan apabila polisi memiliki ekonomi lebih akan tetapi Adis meminta agar hal itu jangan diubar ke publik Menanggapi hal itu Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki aturan soal gaya hidup anggotanya Kapolri memastikan akan menindak anggota yang hidup bermewah-mewahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!